Ada pembahasan tentang bukti bahwa bagian Nabi pasti utusan Allah Apa buktinya diantaranya? Ada dua, ada dalil umum yang semua orang bisa mencernai Itu ada dalil kummal, dalil orang-orang yang sempurna saja Maksudnya gimana? Orang-orang tertentu yang meneliti secara detail Semua ajaran bagian Nabi, setiap sisinya, setiap sendinya semuanya Dalam bidang apapun semuanya sempurna Padahal muncul dari kalangan orang-orang yang kehidupannya primitif luar biasa Coba bayangkan saat itu bagian Nabi hidup di kalangan orang-orang yang kebanyakan buta huruf Hidup di kalangan orang-orang yang mereka malu kalau punya anak perempuan Bahkan bukan sekedar malu, wajahnya muram Kemudian anak perempuannya akan dikubur hidup-hidup Dulu begitu Mereka hidup bangsa Arab dulu Di zaman, di saat Kalau mereka mau berpergian Yang mereka lakukan adalah mencari burung Untuk dilihat burung tersebut perginya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan lanjut melakukan perjalanan Kalau ke kiri balik lagi ke rumah Zaman dulu begitu Mereka hidup di zaman di saat seorang suami Untuk mengetahui kesetiaan istrinya Sebelum dia berangkat berpergian Dia pergi ke sebuah pohon mengikatkan benang di situ Kalau dia pulang dari perpergian kok benang tersebut terurai Maka dia akan memfonis istrinya selingkuh Zaman dulu begitu Apa hubungannya benang yang diikat dan terurai dengan yang namanya perselingkuhan sang isi yang ada di rumah Tidak nyambung Tapi itu terjadi zaman dulu Bahkan ada yang lebih mengenaskan lagi Memprihatinkan apa itu Mereka sering Kalau dalam kebingungan datang ke dukun Kahin namanya Kemudian dukun itu ngapain? Dukun itu Kalau ini ada kotak undi Kemudian ada tiga tulisan di dalamnya Tuhan meridoi Tuhan tidak meridoi Yang ketiga Tuhan bingung Bayangkan Jadi nanti dikocok begitu Keluar Tuhan meridoi Oh berarti jalankan Contoh Ada yang pengen bisnis tertentu Bingung dia Jalankan enggak Jalankan datang ke dukun Kemudian nanti dikocok begitu Keluar Oh Tuhan meridoi Berarti jalankan Kalau keluar Tuhan bingung Berarti dikocok lagi kedua kali Sampai ada keputusan meridoi atau tidak Segitu Mengerikan dan segitu Rendahnya Akal sehat yang digunakan saat itu Ini fakta Tapi kok bisa muncul syariat Islam Yang begitu sempurna menempatkan akal di tempatnya Menempatkan hati di tempatnya Semua diberikan hak Dalam setiap sisi Ada hukum urusan pribadi dengan Allah Ada urusan dengan keluarga Ada urusan dengan masyarakat Ada urusan muamud dan seterusnya Detail lengkap luar biasa Oleh karena sampai detik ini Syariat Islam sangat cocok Salah satu kelebihan syariat Islam Cocok di setiap waktu dan tempat Coba bayangkan Gimana itu Maka dari itu Pesannya ayo Ini bulan maulid Bulannya kita enggak dengar baginda nabi Bulannya kita nurut sama baginda nabi Bulannya kita mendekat sama baginda nabi Bukan berarti di bulan-bulannya enggak nurut enggak Lebih Lebih Sudahlah ayo sekarang Mari kita yakini Dan silahkan coba Praktikan Yakini bahwa Tidak ada kebaikan Yang melebihi kebaikan yang dibawa oleh baginda nabi Muhammad S.A.W Dan tidak ada keburukan Yang memang disitu keburukan Kecuali baginda nabi sudah mengingatkannya kepada kita Terima kasih telah menonton